Halo guys, udah pada subscribe belum? Kalau belum, klik dulu dong tombol merah di bawah Boleh kan, jangan lupa nyalakan loncengnya ya Subscribe itu berarti kok gak bayar Pahala lagi, saya doakan yang subscribe panjang umur Sehat selalu dan murah resikinya ya Halo, halo, halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya nih Alunan Lautan Dalam Puisi Nah, sekarang kita akan membahas PNS yang bekerja di atas kapal nih Apa-apa saja sih Urutan pertama sampai kelima PNS yang bekerja di atas kapal Yuk kita simak Baju-baju seragam PNS Yang bekerja di atas kapal seperti apa sih Yuk, kalau mau mengetahui Simak terus ya Urutan pertama Yaitu ditempankan oleh Bakamla Badan Keamanan Laut Badan Keamanan Laut Republik Indonesia Disingkat Bakamla RI Atau Bakamla adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah pelayaran Indonesia Nah, ini nih Baju PDU satunya pada saat selesai pendidikan Bakamla Bakamla itu melakukan pendidikan nih Kalau misalnya masuk sini Anda harus melakukan pendidikan selama 3 bulan terlebih dahulu nih Nah, ini baju PDL-nya nih PDL seperti PM-nya ya Nah, ini baju PDH-nya nih Baju PDH-nya putih-biru nih Dan memakai baret nih guys Nah, sedangkan ini baju PDL-nya itu abu-abu nih guys Wow, keren juga ya guys Nah, kalau kalian mau ngikuti Menjadi bakamla Kalian harus 3 bulan dulu melakukan pendidikan nih guys Pendidikan matenya L Urutan nomor kedua yaitu KKP Kementerian Kelautan dan Perikanan nih guys Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah kementerian dalam pemerintah Indonesia Yang memindahkan urusan Kelautan dan Perikanan nih guys Nah, untuk baju seragamnya Baju seragamnya seperti ini nih guys Baju PDH-nya nih guys Warnanya biru-biru gitu ya guys Nah, untuk baju PDL-nya itu kayak loreng-loreng nih guys Nah, lorengnya seperti ini nih guys Nah, kalau kalian masuk ini Kalian ditugaskan di kapal-kapal pengawas Perikanan nih guys Wow, ini lihat nih guys Baju lorengnya keren juga kan Wow, wow, wow Kita masuk ke urutan nomor 3 Yaitu Sabandar atau KPLP nih guys Sabandar adalah pegawai atau pejabat pemerintah Yang mengepalai urusan pelayaran di pelabuhan nih guys Sabandar dapat disebut juga dengan kepala pelabuhan nih Yang diangkat oleh Menteri dengan memiliki kewenangan tertinggi Untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap jaminan keselamatan dan keamanan pelayaran nih Nah, baju-baju seragamnya seperti ini nih guys Baju warna biru-biru gitu nih guys Nah, ini PDH-nya nih Kadang juga memakai baju putih biru nih Nah, ini baretnya biru nih guys Seperti ini nih guys Pandangan untuk menjadi PNS Sabandar nih Nah Keren kan bukan guys Wah, wah Nggak kalah Keren ya Urutan nomor 4 yaitu Masuk ke patroli laut B. Cukai dan D.J.B.C nih guys Wah B.D. Cukai melakukan tugas patroli dan penegakan hukum Ke pabenan di laut nih guys Nah, ini seragam-seragamnya nih guys Bajunya seperti hitam-hitam nih guys Memakai baret biru nih guys Nah, kayak biru-biru dongker gitu ya guys Hampir kayak hitam-hitam lah guys nih Nah, ini dia dilengkapi dengan pakai senjata nih guys ya Untuk melakukan patroli laut Di sekitaran pelayaran Indonesia nih guys Wow Hebat ya guys bajunya Keren juga nih guys Wow Nah Ini baju PDH-nya nih guys Seperti ini nih guys Nah, ini sepertinya B. Cukai ini Ada pendidikannya nih guys Kayaknya dididik sama teknik juga nih guys Kalau masuk sini nih Siap-siap deh mental dan fisik dan kalian nih Harus dikuatkan Untuk masuk ke B. Cukai ini nih guys Wow Gagak ya guys ya Memakai senapan nih guys Wow Nah Untuk pakaian baju PDU-nya nih Biru-biru nih guys Kayak pakai jas gitu deh Keren kan guys Wow Tambak gagah ya guys Apalagi baloknya udah kuning-kuning nih guys Nah Kalian sudah tahu kan Bajunya Bay dan Cukai Seperti ini nih guys Ya perkiraan ya Lanjut ke urutan kelima Yaitu Basarnas Badan Nasional dan Pencarian dan Pertolongan nih guys Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Atau dikenal dengan Basarnas Adalah lembaga pemerintah non-kementerian nih Yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah Di bidang pencarian dan pertolongan Perubahan nama Badan Sar Nasional Basarnas Menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan nih Nah Bajunya oran-oran seperti ini ya guys Nah Lihat Wow Bajunya PDL seperti ini nih guys Karena dia Bekerja sebagai Tim ya Tim SAR ya Apabila ada kecelakaan-kecelakaan Dialah yang langsung turun tangan Untuk melakukan pencarian-pencarian Orang-orang yang Membutuhkan bantuan nih Misalnya di sekitaran pelairan laut Atau di Darat sekalipun Mereka siap untuk membantu nih Nah ini kapalnya nih Kapal Basarnasnya nih Wow keren ya Nah Kalau untuk Basarnas sendiri Mungkin Ada latihan-latihan khususnya ya Untuk masuk ke Basarnas ini Dan mungkin ada pendidikannya juga ya Yang setiap Bekerja atau menjadi PNS Di Basarnas Nah ini baju PDU-nya PDH-nya nih guys PDH-nya seperti ini Ya ini pada saat Melakukan patroli ya Di atas kapal Nah bagaimana Kalian Mau ngikuti PNS yang mana nih Sekarang kan lagi ada Pendaptaran CPNS nih Kalian harus bisa nentuin nih Informasinya Mana aja sih yang baik Untuk lulusan-lulusan pelayaran Yang membutuhkan Dan memang Di bidang kalian Memang di situ Nah kalian bisa nih Masuk ke Formasi-informasi yang Jurusannya ke laut nih guys Nah Kalian bisa milih Basarnas Bisa milih Bakamlah Atau milih Becukai Atau milih KPLP Atau Sabandar nih guys Oke Oke guys Semoga kalian bisa Mengerti dan paham ya Sampai sini Baju-baju Dinas Yang dipakai oleh PNS nih Ya Semoga kalian bisa Mengetahui dan bermanfaat Terima kasih